Disini kita buat selfie-selfie ataupun buat foto-foto cocok banget ya sahabat inspiratif Halo sahabat inspiratif, ketemu lagi dengan saya di channel InspirasiProperty.com, inspirasi hunian Anda Oke sahabat inspiratif, nah disini ada villa yang homey banget nih sahabat inspiratif Villa yang nyaman banget nih sahabat inspiratif Nah selain villanya keren, nah disini juga view-nya mantep banget nih sahabat inspiratif Jadi kita langsung pemandangannya ke perbukitan yang pastinya rekomen banget nih sahabat inspiratif Oke disini fasilitasnya yang bisa dilihat, nah disini ada lapangan gede banget nih sahabat inspiratif Jadi untuk kamu nih yang membutuhkan lapangan besar cocok banget disini nih untuk game dan sebagainya nih sahabat inspiratif Nah disini juga ada kolam berlangga sahabat inspiratif Nah untuk villanya nih sahabat inspiratif Disini memiliki hanya 3 kamar, 2 kamar mandi aja nih sahabat inspiratif Tapi cukup nyaman banget nih buat kalian yang butuh privasi dan butuh liburan yang menjernihkan otak nih sahabat inspiratif Karena tempatnya rekomen banget Oke kita langsung masuk aja ke dalam yuk, kita lihat villanya seperti apa Sebelum kita memasuki villanya, sepertinya kita ke kolam berlang dulu nih sahabat inspiratif Nah kolam berlangga ada sebelah sini, yuk kita lihat Oke sahabat inspiratif Ini kolam berlangnya, rekomen banget, keren, langsung view nya kita ke perbukitan Nah disini kolam berlangga langsung ke yang terdalam, terkecil atau terendah Nah disini sebelah sana ada untuk anak-anak yang sahabat inspiratif Juga disini ada gazebo nya sahabat inspiratif Buat kita nyantai-nyantai Nah untuk ruang bilasnya Disini ya sahabat inspiratif Ini ruang bilasnya cuma begini aja Jadi nanti kita langsung ke kamar mandi aja Oke kita langsung ke dalam kita lihat Oke sahabat inspiratif Disini ada tempat barbequeenya Nah ini sahabat inspiratif Barbequeenya Untuk barbequeenya disini disediakan Oke disana juga ada playgroundnya ayunan Oke kita langsung ke dalam kita lewat sini sahabat inspiratif Wow ini langsung disini ada sofa-sofa buat bersantai keren banget ya sahabat inspiratif Kita masuk lagi ke dalam Oke Untuk dalamnya disini ada sofa lagi buat kita bersantai Ada televisinya Fasilitasnya Internet yang pastinya disini sudah wifi ini sahabat inspiratif Kita langsung ke sini Kita ke bagian dapurnya aja sahabat inspiratif Disini ada meja untuk makan dengan kursinya yang tinggi-tinggi banget Disini kayak semacam mini bar nih sahabat inspiratif dapurnya Kita masuk lagi Untuk dapurnya Disini disediakan kulkas Dispenser Komporkas Nah disini ada hexosnya sahabat inspiratif Jadi kalau kita masak Asapnya nggak kemana-mana Sumpah kesedot Tempat cucian piring Oke nah disini sahabat inspiratif Ada microwavenya juga nih sahabat inspiratif Juga disediakan Nah disebelah sini Ada wastafelnya Piring untuk alat dapurnya Ada termosnya juga Ada Pemanas nasi Nah disini juga ada sofa untuk kita bersantai Oke Kita langsung kita lihat kamarnya Nah untuk kamar tidurnya sahabat inspiratif Kamar tidurnya ada di sebelah sini Disini ada dua kamar tidurnya sahabat inspiratif Di kanan saya dan di kiri saya Untuk kamar mandinya ada di sebelah sini Oke kita ke kamar tidur yang ini dulu Yuk Oke untuk kamar tidurnya sahabat inspiratif Disini seperti biasa Hanya ada satu bed Dengan dua orang Ada saljada Fasilitasnya Ada kursi Sofa Nah disini ada cermin Laci Oke Kita lihat ke kamar berikutnya Kamar berikutnya ada disana Nah disini Kamar keduanya Lebih lengkap kayaknya dari tadi Karena disini ada lemari Satu bed besar Saljada Laci Kaca dan sofa Nah disini juga ada cermin Lebih besar Disini kamarnya ya Oke Kita lihat kamar mandinya ada di mana Yang tadi seperti saya bilang Kamar mandinya ada disini Sahabat inspiratif Di apit Jadi kita lihat bentuk kamar mandinya Nah untuk Kamar mandinya Cukup besar juga nih kamar mandinya nih Disini kamar mandinya Kita bisa tutup Hordeng Bila kita mau mandi Nah disini ada shower Kloset duduk Washtafel Water heater yang pastinya Sahabat inspiratif Juga ada tempat sampahnya Kita langsung ke lantai duanya nih Kita lihat lantai duanya seperti apa Yuk kita ke lantai dua Nah untuk lantai duanya Kita naik Oke Untuk ke lantai duanya Kita langsung naik lagi Oke Ini lantai duanya Sahabat inspiratif Di lantai dua ada ruang bersantainya lagi nih Disini ada sofa Disediakan sofa Ada karpet Nah untuk lantainya Di lantai dua ini Kayu Sahabat inspiratif Jadi Membuat kita tuh Hangat lebih hangat Jadi tidak terlalu dingin disini Oke Disini terdapat dua kamar tidur Dan satu kamar mandi juga Oke Kita lihat kamar tidur yang Pertama Di sebelah sini Oke Ini kamar Tiduran Sahabat inspiratif Nah kamar tidurnya disini Lumayan keren banget Karena disini kita langsung Ada balkonnya Viewnya Base view Satu ranjang Ada dua sofa Laci Kaca Nah disini juga disediakan Kipas angin Sahabat inspiratif Jadi kalau kalian Masih rada gerah Ya bisa dengan kipas angin Yuk kita lihat balkonnya Oke Ini balkonnya Sahabat inspiratif Bisa dilihat Langsung kita ke Base viewnya nih Sahabat inspiratif Langsung menghadap Perbukitan Kolam berenang Lapangan yang besar Oke Disini kita buat selfie-selfie Ataupun buat foto-foto Cocok banget ya Sahabat inspiratif Nah disini Juga disediakan Fasilitas kursi Untuk kita duduk bersantai Menikmati keindahan Di puncak ini Dan suasana dinginnya puncak Oke Kita ke kamar berikutnya Yuk Sebelum ke kamar berikutnya Kayaknya lebih baik Kita ke kamar mandinya dulu Karena ada di sebelahnya Oke Kita lihat kamar mandinya dulu ya Untuk kamar mandinya Sama nih Sahabat inspiratif Dengan di kamar mandi Lantai 1 tadi ya Kamar mandinya Dilengkapi konsower Water heater Closet duduk Washtafel Bentuknya juga sama Nah disini juga ada Tempat sampah Kita langsung ke kamar berikutnya aja dulu Nah kamar berikutnya Ada di sebelah sini Sahabat inspiratif Wow Jadi disini Rada curam ya Karena menyesuaikan Bentuk gentengnya Tapi cukup lah Untuk Cukup nyaman Untuk kita disini Dengan satu Tempat tidur yang besar Sofa Laci Kaca Kipas angin Pastinya Sahabat inspiratif Dan disini Karpet untuk hangatan Oke Cukup nyaman banget Ya sahabat inspiratif Nah Yang tidak kalah menarik lagi Disini ada Satu ruangan Untuk Mungkin untuk kamu yang mau menyendiri Kayak rooftop Tapi bukan rooftop Yuk Nah Sahabat inspiratif Ini disini ada sofa Ada meja Jadi buat kita santai Duduk Mungkin buat kamu yang lagi liburan Tapi mau menyendiri disini Bisa disini Sahabat inspiratif Langsung menghadap ke Gunung Gede Pangarango Di sebelah sana Itu gedung Gede Pangarango Atau Saya gak tau ya Salak atau gedung Gede Pangarango Yang penting gunung disana Oke Kita turun lagi ke bawah Nah Disini di lantai 2 Jadi disini ada ruang terbukanya Sahabat inspiratif Melihat Suasana di lantai 1 Yang di tempat Yang ada televisinya tadi ya Kita bisa lihat ruang tamu Jadi gak langsung bener-bener Kebelah di lantai 2 nya Kita bisa Masih bisa komunikasi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya